Di video sebelumnya sudah bahas tentang penginapan di Dusun Semilir seperti ini. Nah di video ini aku jelasin bagaimana Dusun Semilir yang tempat wisatanya. Seperti yang aku bilang, keuntungan dari menginap di Dusun The Villas itu kita bisa bebas masuk ke Dusun Semilir Kapanaja. Jadi ini aku masuk sekitar pukul 7 untuk mencari makan malam. Di depan Dusun The Villas ada pintu khusus yang masuk ke Dusun Semilir dan munculnya di situ. Lalu kita menyusuri tempat seperti ini, ini adalah area kipoknya. Sekitar pukul 7 kita bisa menonton pertunjukan seperti ini. Jadi Dusun Semilir itu adalah tempat wisata yang punya berbagai fasilitas dan wahana. Seperti yang tadi kita lihat di kanan dan kirinya itu ada banyak cemilan-cemilan. Dan ini kita bisa menonton pertunjukan. Kalau tadi di awal kita masuk di jalan belakang itu namanya jalan kenangan. Kalau yang di sini namanya alastirta. Belum lengkap rasanya kalau ke Dusun Semilir belum lihat air mancur menarik seperti ini. Kalau ini area yang tadi konsepnya Korea. Ada juga permainan seperti ini. Selanjutnya ini adalah restoran sepoi-sepoi. Jadi di sini sepertinya ada dua restoran besar. Yang pertama sepoi-sepoi seperti ini. Dan yang satu lagi itu namanya Restoran Gunungan. Dan kali ini aku mau coba makan di Gunungan Resto. Gunungan Resto ini terletak di paling depan kalau kita jalan dari villanya. Jadi cukup jauh dan ini kita harus naik ke atas dulu. Lalu kita mesan di kasirnya langsung. Ada live musiknya juga di sini. Dan di sini juga ada indoor dan outdoornya. Kita milih untuk duduk di area outdoornya seperti ini. Kalau siang ini menjadi area foto favorit buat yang datang ke Dusun Semilir. Dan toiletnya juga bersih dan unik seperti ini. Sebenarnya ini adalah pintu masuk utamanya. Dan di sini kita bisa memesan bagi karnya buat ke villa. Tapi karena penuh jadi kita harus jalan kaki lagi menuju ke villa. Karena kita free masuk mau pagi siang sore. Jadi kita masuk lagi besok pagi setelah makan pagi di The Villasnya. Hari ini kita mau nyoba wahana yang paling hits yang ditunggu-tunggu. Yaitu perosotan pelangi. Kalau ini spot foto di bagian Eropa. Jadi di sini bisa foto-foto dan ada wahana untuk bermain perahunya juga di sini. Dan ini yang ditunggu anak-anak. Jadi kita akan antri main perosotan pelangi. Kita naik langsung ke atas. Seperti ini. Setelah ku baca-baca perosotan ini setinggi 40 meter dan panjangnya 120 meter. Di sini memang terlihat sepi. Jadi kita naik ke atas kita pikir sepi. Dan ternyata di atas itu sudah ada antrian. Padahal ini tuh masih pagi banget. Dan ini dia kita sudah nyampe yang paling atas. Dan kita harus mengantri lagi di sana. Dan akhirnya bagian kita dimulai. Dan ini kalau dilihat dari bawah videonya seperti ini. Naiknya lama banget dan antrinya juga lama. Tapi turunnya cuma sekitar 3 menit atau 2 menit. Tapi seru dan ini wajib dicoba kalau ke dusun semilir. Dan kita kembali ke villa karena sudah waktunya check out. Dan kita akan melanjutkan ke magelang. Yaitu silancur glamping. Video tentang silancur glamping ada di video berikutnya. Ini seperti yang tadi aku bilang ada wahana airnya juga di sini. Letaknya di dekat kereta di dekat kawasan Eropa. Dan waktunya check out kita naik bagi kartu lagi seperti ini ke lobby. Sekian cerita hari ini tentang dusun semilir. Thank you for watching. Bye. Bye. selamat menikmati